Intro Emangnya ada apa man? Gue curiga Ronald ada di kontor akan lu Masa sih bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Ovi, mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI OK Tuhan Antum Tugas beta sudah selesai Sudah cukup tuh Good job Antum betul-betul hoir Baik sekali Emang betul beta baik Sebaliknya, alih itu yang tidak baik Beta ini curiga sama kemurahan tiga nih Masa curiga sama anak dan anak buah anak? Anak ini 15 tahun di versantren Anur Masa fantes antum curigai seorang santri 15 tahun? Hei Ya udah begini aja Tuan Faruk Ini nomor telepon Hehehe Antum saja yang pegang Anak sudah punya teleponnya Pak Yusuf Kontaknya sudah ada di kepala Anak Antum telpon Pak Yusuf Bilang, Pak Yusuf Kiosnya biar ada di tangan Anak saja ya Anak yang kelola Gitu Bagaimana? Oh jadi nomor ini Beta simpan aja? Iya Tapi ngomong-ngomong nih Beta ini semakin curiga aja nih Sama alih bertiga nih Apa alasan Antum mencurigai Anak sama anak buah anak? Justru Anak dan Antum ini sedang membantu ukti Habibah Woi Abang Kampleng Abang Kampleng jangan perhitungan masalah membantu orang Karena nanti Allah yang akan membalas dengan pahala-pahala yang lebih besar lagi Exactly Abang Kampleng apa kata Irman Nanti kita doain biar Abang Kampleng itu berkah dan sukses selalu Amin Amin Ya udah nomor ini Beta simpan Nanti tugas selanjutnya Beta akan telepon Pak Yusuf Itu yang alih bertiga mau toh Cakep dan fried Exactly Good job boy Sabar 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 Good job boy itu artinya Nanti aja mikirnya bab 2 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah mereka punya rencana curang nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Haa Ini ening bawain makanan 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 apa neng Daging rendang Daging rendang Daging rendang Lo ngedek 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 apaan Dikasih makanan bukan bersyukur Bukannya terima kasih Malah dibilang ledek Lo tau kan Gue mana sanggup makan daging rendang Gigi gue udah sepi begini Hihihi Nggak kayak dulu lagi neng Oh iya ya Neng lupa ak Pulang pulang lupa Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Daging Kau dimakan Abisnya tahun depan itu mah Neng bunga kebangetan Masa gue kasih rendang Daging Bagaimana ngunyahnya gue Kong Ke pasar Kong Jalanin tugas ngkong sebagai serif Aduh aja anak mamat Wakilin gue Masa diwakilin mulu Gak enak dong Kong sama Bang Apoy Engkong kan udah dikasih amanah jadi serif sama Bang Apoy Kong harusnya tanggung jawab Jangan hianat Kong Bagaimana lo Gue lagi ngambak Lagi sebal Terus engkong mau kemana ini Ngomong banget bubur Banyak nanya lo Dibeng lo Kong Heran gue Kenapa lagi ya Ini curang kan Jad Pak Yusuf gak kasih kios ke Wan Farouk Tapi kasih kiosnya ke saya Terus kenapa Wan Farouk pake kampleng buat daftar sewa Jad Ini kan curang banget Jad Saya gak berani jawab to Kenapa Jad Saya takus salah Kamu mah gak oke Jad Emang kamu oke Ya oke dong Makanya saya dipilih Pak Yusuf dibanding Wan Farouk Iya juga ya Ya udah To Kamu pedi aja To Kalo kamu bakal yang terpilih Walaupun Muan Farouk pake cara curang Udah biarin aja Pak Yusuf kan udah pilih kamu To Nah ini Jad Farouk kamu oke Hehehe Assalamualaikum Fatin Waalaikumsalam Tadi Umi nelpon saya Katanya saya Diminta ngobrol sama kamu masalah Bazar murah di pesantren Ah Iya Bener Bang Farouk Kebetulan Umi juga sudah memberi pesan sama Fatin Eh kalo gitu Silahkan duduk Ah iya Pasangan serasi Dunia akhirat Yongo, Rona, lu lagi apa sih, Nal? Lu udah makan apa belum, Nal? Gua kangen sama lu, Nal. Lu masih hidup apa udah di surga, Nal? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buntur muridku, lu pasti sedang memikirkan sesuatu. Iya, Bang. Lu pasti sedang memikirkan seseorang. Rona. Kok mau usah tau? Tuh, lu aja masih manggil Bang Pusta. Tau dong. Ustadz ini punya tinggi, punya karomah, bahkan punya sertifikat. Sertifikat halal. Sertifikat halal? Emang Ustadz membentuk makanan? Muridku, Rona gak usah dipikirin. Rona didoain. Sekarang kita ke Musola yuk. Kita ngaji sekalian doain Ronald. Ayo. Untuk muridku, digo jangan dilihatin. Dia itu bawa pengaruh buruk buat lu. Nih, 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 nih. Ustadz. Ustadz yang bawa pengaruh baik buat lu. Ustadz yang ngajakin lu tobat. Ustadz yang buat lu tobat. Ustadz yang ngajarin mengaji. Lu pengen kan? Ronald sahabat lu. Ronald murid Ustadz selamat. Pengen lu. Kalau pengen ayo ikut Ustadz ke Musola. Kita ngaji. Plus doain Ronald. Ayo. Si Untung lagi ngapain Guntur. Mungkin lagi diceramahin, Bang. Gak mungkin, Dira. Untung itu sesat. Kalau Untung teramahin si Guntur, si Guntur bisa balik jahat lagi. Mungkin lagi ngomongin soal Ronald, Bang. Ya Allah. Mudah-mudahan. Allah jaga Ronal. M-m-m. M-m-m. Amin. Ya. Amin. Amin. Guntur, mantan muridku. Lu mau ya? Jadi murid Ustadz lagi? Setiap hari Ustadz ngeliat lu selalu galau, sedih, merana. Enggak. Guntur gak mau jadi muridnya Bang Untung. Lagian, Guntur galau sedih merana gini juga karena Guntur kepikiran Ronald. Emangnya Bang Untung gak pernah kepikiran, gak pernah sedih, gak pernah galau. Padahal Ronald sama Guntur kan mantan muridnya Bang Untung. Tapi Bang Untung gak pernah Guntur lihat galau sedih merana. Cuma Guntur aja yang galau sedih merana. Bang Untung gak inget dulu waktu Guntur sama Ronald masih jadi muridnya Bang Untung. Kita bersama-sama kemana-mana Bang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Guntur muridku. Guntur mantan muridku. Lu jangan seujon. Jangan nuduh Ustadz begitu. Ustadz itu selalu galau. Merana. Sedih. Tapi lu gak tau Guntur. Karena gue simpan dalam hati Guntur. Kalau lu pengen tau isi dalam hati Ustadz. Ustadz selalu merana Guntur. Merintih. Sedih. Menjerit. Memikirkan nasib rona Guntur. Tapi itu semua Ustadz simpan dalam hati. Lu gak tau Guntur. Sedihnya Ustadz. Merananya Ustadz. Lu gak tau. Cuma Ustadz yang tau Guntur. Itu karena apa? Karena gue Ustadz kondang. Ustadz dibikin ke aroma. Makanya gue bisa menyimpan isi hati gue Guntur. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu masih ngontrak bareng sama Ronald tuh. Masih Bang Rohmat. Tapi. Guntur gak pernah mau tinggal lama di kontrakan. Soalnya Guntur selalu keingetan sama Ronald Bang. Yang di hati Guntur gak tenang. Mat. Emangnya ada apa Mat? Gue curiga Ronald ada di kontrakan. Masa sih Bang? Guntur muridu. Guntur muridu. Sabar. Sabar. Ingat. Jangan terlalu ke bawah hawa nafsu. Hawa nafsu itu milik setan. Guntur. Kalau ini benar terjadi. Ya Allah ya Robi. Alhamdulillah. Doa Ustaz langsung dikabulin. Itu kenapa? Karena Ustaz. Ustaz tolong. Ustaz diberikan ke aroma. Lu kenapa nangis terus? Ini bukan diberita bahagia. Banget banget. Saya kejepit. Astagfirullahaladzim. Antar gue apa kontrakan lu tuh? Ayo Bang. Eh. Tutur. Sabar. Sabar. Ingat Masa Ustaz. Jangan terlalu ke bawah hawa nafsu. Hawa nafsu itu milik setan. Paham loh? Promat. Gue ikut ya. Lu disini aja tuh. Apa? Bantu jaga maku. Ayo tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putur muridku. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Kabulkanlah doa amba. Tolong kembalikan murid-murid hamba ya Allah. Kalau murid-murid hamba banyak. Amba bisa bikin tablik akbar ya Allah. Banyak orang pada ngumpul ya Allah. Semua orang mencium tangan-tangan hamba ya Allah. Kau penggal tangan hamba kalau diciumin ya Allah. Tolong kabulin ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbul Amin. 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 Amin.